Sampai jumpa di video selanjutnya Sekaligus juga negara yang modern, kosmopolitan Dan di setiap sudut pertanyaan kita akan menemukan bangunan-bangunan bertingkat Dengan arsitektur yang luar biasa keren abis Tapi ternyata di Singapura juga ada satu tempat yang hingga saat ini masih orisinil, masih tradisional Dan sama sekali tidak tersentuh oleh kemajuan zaman Dan yang pasti saya sekarang akan menuju ke sana, ini kebetulan ada di daerah Dobigaud Dan MRT-nya, kalau misalkan dari tempat hotel saya berada ini gak jauh ya Dari Orchard kebetulan, tinggal naik aja di Plaza Singapura Alias di Dobigaud dan kita langsung menuju ke sana Nah untuk menuju kampung orang Bangkok, kita bisa menggunakan MRT kalau di tempat saya ini ada Northeast Line Untuk menuju ke arah kumpul, jadi MRT-nya baru datang dan kita siap-siap langsung masuk menuju kampung terakhir Dan di Singapura So that's So that's So that's To be able to So So Co Ya ternyata katanya kalau misalkan kita turun di Bangkok ini terlalu jauh ya kalau misalkan untuk menuju ke Kampung Lorong Bangkok Jadi tadi sempat nanya-nanya katanya kalau misalkan ke Kampung Lorong Bangkok itu kita baiknya turun di kawasan Hogang nanti bisa naik bus dari situ ya Untung nanya tuh jadi makanya kalau misalkan nyasar nanya aja karena kalau misalkan nggak nanya nanti tersesat di jalan Oke deh sekarang lagi nunggu MRT menuju ke kawasan Hogang jadi tadi udah sempat naik sekarang turun lagi deh Udah datang? Yuk kita naik lagi Nah ini tiba di kawasan Hogang dan untuk menuju ke Kampung Lorong Bangkok ini kita bisa naik bus nomor 325 Dan ini ada bus interchange ya Jadi kita bisa nanti milih halte-halte nya Dan ini suasananya udah kayak Terminal Trans Jakarta Rame banget ya Oke tapi rapih disini Udah gitu disini udah nggak ada sampah juga Ini bener-bener nyaman banget Wah jauh banget sama Jakarta deh Bah gak kok Udah ya Kipun Kipun Bahagaga Kipun 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 Ternyata jauh juga ya, dari Haugang Winter Cheng sampai dengan sini. Jadi intinya adalah jangan ragu buat bertanya. Dan dari sini saya masih harus jalan kurang lebih sekitar semenitan buat nyampe ke Kampung Lorong Bangkok. Wow, let's go! Dan akhirnya tiba di Kampung Lorong Bangkok, Last Village ataupun juga kampung terakhir di Singapura. Jadi dibalik kemegahan gedung-gedung yang ada di Singapura ternyata masih ada satu kampung ini yang masih tradisional dan tidak berubah sama sekali. Dan seperti yang bisa dilihat, ini apa namanya? Tuh kan? Biasanya kalau misalkan kita lihat di Singapura ini gedung-gedungnya tinggi-tinggi tapi kalau misalkan di sini bentuknya masih rumah-rumah dan jalanannya juga ini masih berupa tanah. Dan saya akan coba masuk buat melihat apa aja sih yang ada di dalam Kampung Lorong Bangkok ini. Let's go! Selamat menikmati! Kampung Lorong Bangkok Nah, kampung ini juga punya nama lain yakni Selakain atau dalam bahasa Melayu ini disebut ataupun juga dalam artinya mengangkat sarung ya. Karena memang tempat ini dulu sering banjir dan karena letaknya juga dari ke sungai. Dan di sini ada kurang lebih sekitar 30 rumah yang terus bertahan dari tahun 50-an dan bentukannya masih tetap seperti ini dan kurang lebih ada sekitar 28 kepala keluarga. Dan ini di belakang ini ada surau ataupun juga tempat mengaji ataupun juga masyid yang udah lama banget ada di kampung ini dari pertama ya namanya Surau Altir. Kampung Lorong Bangkok Kampung Lorong Bangkok Kampung Lorong Bangkok Jadi meskipun berada di tengah-tengah kota, dalam artian seperti yang kita bisa lihat di belakang sana itu ada gedung menjulang. Tapi di bawahnya ini ada sebuah kampung yang masih original dari tahun 56 sampai dengan sekarang tidak ada yang berubah. Dan tapi meskipun begitu ini suasananya betul-betul adem banget. Saya merasa nyaman di sini dan tentunya apa ya selesananya jauh banget dari hingar-bingar yang ada di Orchard ataupun juga di City Hall ataupun juga di Rapets dan segala macam ya di kota Singapura. Tapi di sini bener-bener rasa nyaman banget dan kita akan coba terus menyusuri apa aja yang ada di kampung ini ya. Nah meskipun kampung tapi masyarakat di sini ternyata beragam ya dalam artian. Ada dari etnis Melayu, ada dari etnis Chinese ya dan juga ada dari etnis India. Dan tentunya di sini juga karena masyarakatnya memeluk agama yang berbeda tentu banyak tempat kebadah yang berbeda juga ya. Dan ini saya menyusuri jalan setapak yang menuju ke akhir kampung. Dan kita bisa lihat di sebelah sana ya di sekeliling kampung apa namanya lorong bangkok ini adalah gedung-gedung tinggi. Namun hanya ini yang masih tersisa di Singapura dan sekali lagi ini masih orisinil ya kita bisa lihat. Wow ini baru yang namanya desa walaupun berada di tengah-tengah kota. Ini bener-bener nyaman terus juga adem banyak suara burung lalu juga banyak pepohonan tempatnya hijau. Dan kita bakal betah berlama-lama di sini meskipun desa ini seperti yang terlihat. Saya dari tadi belum melihat banyak aktivitas warga yang ada di sini ya dalam artian sepi. Tapi memang itulah yang diharapkan jadi kalau misalkan rame ada pusing ya. Oke dan di belakang ini ada tulisan lorong bangkok lorong bangkok ya 1954. Yang artinya memang kampung ini berdiri pada tahun 1954 awalnya berupa tanah yang dibeli oleh pedagang keturunan Chinese. Namun lama-kelamaan makin banyak masyarakat yang tinggal di sini dan kampung ini adalah satu-satu tempat yang menolak kemajuan zaman seiring dengan perkembangan zaman yang terus berlangsung di Singapura ini. Tapi kita nggak pernah tahu ini sampai kapan kampung ini akan bertahan. Apakah akan terus seperti ini ataukah juga akan menyerah dengan kemajuan zaman yang makin terus dibangun oleh Singapura. Wow betah banget. Nah gimana? Seru banget ya. Jadi emang tempatnya worth it banget. Buat di kunjungin meskipun jauh dari pusat kota. Tapi kita bisa dapat banyak pelajaran di sana dan juga tentunya tempat yang bisa dikatakan sih nyaman banget ya kalau misalkan di Singapura. Oke deh kalau gitu thank you banget udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Karena sekarang saya harus balik lagi menggunakan bus ke stasiun MRT dan menunjuk ke pusat kota lagi. Oke thank you bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.